Anak-anak ini tak mau berbagi mainan. Cukup. Ibu akan pergi dan membawa mainan ini. Dah, sayang. Jaga diri dan dengarkan pengasuhmu. Bagus, kamu sudah datang. Kenalkan, anak-anakku. Hai, anak-anak. Aku pengasuh baru kalian. Dia akan menjaga kalian. Baik-baik, ya? Senang bertemu kalian. Jangan khawatir, aku akan menjaga mereka. Di mana anak-anak itu? Oh, tidak. Di dapur. Aku sedang bersih-bersih. Oh, anak yang manis. Kamu juga rajin, ya? Hah? Kamu mencuci ponsel? Di mana ponsel? Itu ponsel, Pol. Astaga. Ini basah kuyuk. Aku dapat anak nakal dan anak bayi. Oh, tidak. Monsternya menuju si anak perempuan. Hah? Aku di sini. Ada apa? Ada monster di bawah kasurku. Biarkan ku periksa untuk memastikan. Itu hanya adikmu. Berhenti menakut-nakut di kakakmu, anak muda. Kembali ke kamarmu. Dasar perusahaan, aku bawa lampu squishy lucu ini untukmu. Ini embuk sekali. Sepertinya ini akan membuatku tenang. Aku juga suka squishy. Akan ku letakkan ini di seluruh kamarmu. Sekarang, kamu bisa tidur dengan lampu squishy yang melindungimu. Dan aku akan membacakanmu dongeng sebelum tidur. Suara apa itu? Sepertinya dari bawah kasurku. Bagaimana kalau itu monster? Apa yang terjadi di kamarnya? Ada yang salah. Aku harus masuk. Kamu belum tidur. Apakah monsternya bermain dengan si anak naka? Kamu mau apa? Ups, maaf. Saatnya makan camilan. Permen mata ini memang enak. Lihat. Ini bukan makanan sehat. Tak ada lagi permain untukmu. Kalian harus makan brokoli sebagai gantinya. Aku suka brokoli. Iuuh. Tidak. Terima kasih. Tapi kamu harus sehat. Tidak. Sepertinya beruangku ingin memakannya. Tidak. Lihat beruang itu jadi kotor. Kamu berantakan sekali. Lihat ku bersihkan. Berhenti dan berikan itu padaku. Tuangkan sayur ke dalam mangkuk anti-tumpah. Agar dia tak tumpah. Sekarang makanlah. Tidak. Mengapa tak tumpah? Sekarang buka mulutmu. Ku bilang buka. Aku sudah selesai makan. Aku juga mencuci piringnya. Bagus sekali. Kamu dapat jelly untuk makanan penutup sebagai hadiah. Ini manis sekali. Ku bilang buka mulutmu. Tunggu. Jelly dan sayuran? Aku punya ide. Aku akan segera kembali. Hah? Letakkan kembang kol di dalam stopless. Kemudian tambahkan saus jelly. Terakhir, tambahkan label pada stopless itu. Mirip otak dalam stopless, kan? Kamu bisa makan ini sebagai gantinya. Iyuh. Apakah itu otak? Aku harus mencipinya. Ini keren. Aku akan menikmati setiap gigitannya. Aku tahu ini trik yang pintar. Oh tidak. Kaki anak nakal mengotori spray-nya. Lompat, lompat, lompat. Sementara itu, anak baik sedang di spa. Aku datang. Apa ini? Lihat tempat tidurnya. Turun dari tempat tidur sekarang. Tau mau. Kemarilah. Berhenti berlari. Kamu mengotori seluruh lantainya. Awas. Serahkan padaku. Bagus. Kemarilah. Kita akan mencuci kakimu. Tidak. Spa ini untuk anak perempuan. Masukkan kakimu ke dalam wadah. Astaga. Wadah ini harus diganti. Kakimu membuat airnya seperti rawa. Aku tak akan menggunakan itu lagi. Aku mau pergi. Baiklah. Pergilah. Tapi jangan kotor lagi. Oh tidak. Maafkan aku. Kita ganti dengan sepatu ini. Hooray. Wow. Keren kan? Rendam kakimu ke dalam sprites bentar. Oke. Waktunya habis. Wow. Bersih dan kakimu sekali. Waktunya habis. Waktunya habis. Waktunya habis. Waktunya habis. Sepatuh. Dia hampir masuk ke toilet. Tak apa-apa ikan. Kamu aman. Untungnya aku ada di sini. Baiklah. Ayo kembalikan ikan ini ke temannya. Terima kasih. Si pengasuh dan anak-anak ada di taman. Aku cuma ingin makan lollipop. Ini membosankan. Hah? Lihat bulu ketek pria itu. Aku punya rencana. Katanya lollipop bisa digunakan untuk mencabut bulu ketiak. Aku ingin mencobanya. Sepertinya berhasil. Ini lollipopmu. Ini sangat menjijikan. Coba aku lihat. Ini harus dibuang. Aku punya lollipop lagi di sini. Dia dilengkapi dengan alat penahan lollipop. Tinggal masukkan. Apa? Nikmatilah. Wow. Ini sangat keren. Bagaimana denganku? Masalah selesai. Ini hari ulang tahun si gadis kecil. Tunggu. Kamu tak boleh makan itu sekarang. Aku harus menyalakannya. Agar dia bisa membuat permohonan dan meniup bilinnya. Lanjutkan. Permohonan. Lama sekali. Dan aku saja. Selesai. Ayo kita makan kuenya sekarang. Tapi aku ingin meniupnya. Biarkan dia yang melakukannya. Ayo kita coba lagi. Baiklah. Buat permohonan. Lama sekali. Berkulakukan lagi. Berhenti. Apa? Kamu membosankan. Dan kamu anak yang sangat tangkal. Jangan angka. Oke. Aku punya ide. Gunakan pengering rambut untuk meniup kuenya. Oh tidak. Gunakan piring cupcake. Aku menutupi pengering rambutnya tepat waktu. Kamu benar-benar membosankan. Berikan pengering rambut itu dan diamlah di tempatmu. Permohonannya apa ya? Aku tak bisa berpikir. Oh. Penghambus daun. Itu kelewatan. Sebaiknya ku cabut saja. Pasang penutup soket agar dia tidak bisa mencolokkannya lagi. Aku kembali. Apakah dia sudah buat permohonan? Aku tahu permohonanku. Yeay. Akhirnya. Kukira kita akan menua di sini. Makanlah kuenya. Terima kasih. Pesta ini akhirnya menyenangkan juga. Ayo makan apel. Gigiku sakit. Begitu ya. Gigimu lepas. Coba ku lihat. Oh tidak. Kamu harus menyikat gigi. Aku tak mau. Apa yang harus ku lakukan? Seekor anjing? Oke. Aku punya ide. Gunakan penutup-buntut anjing ini untuk memeras pasta gigi. Lihat ini. Anjingnya mengeluarkan pasta gigi. Lucu sekali. Baiklah. Aku akan menyikat gigi sekarang. Menjijikan. Sudah selesai. Penghasilnya benar-benar jenius. Kerja bagus. Anak baik membersihkan bagian kamarnya sendiri. Terima kasih sudah mandiri. Sementara itu bagian anak nakal sangat berantakan. Aku akan mengelapnya dengan selimutku. Kamu sangat jorok. Bangunan bersihkan kamarmu. Tidak. Aku tak mau. Aku bodoh. Tak ada sapu. Tak ada yang bersih-bersih. Rasakan itu. Hei. Aku akan makan creepy kapan saja aku mau. Dan aku akan mengotori lantainya. Kamu membuatku sakit kepala. Oh tidak. Aku harus membantu pengasuh kali ini. Ambil sapu dan truk mainan. Pasang sapu di depan truk dan biarkan Barbie naik di atasnya. Sekarang aku bisa menyapu lantai dengan remut. Ini ternyata seru juga. Bagus sekali Barbie. Bagaimana dengan kotoran di selimut? Aku akan segera kembali. Mau ingus raksasa? Eww. Sebenarnya itu slime untuk mengambil kotoran di selimut. Serpihan makanan menempel di slimenya. Semuanya sudah bersih. Mudah sekali. Akhirnya kotoran di selimut hilang. Tapi spray ini masih harus diganti. Kamu membersihkannya dengan baik. Kita ini tim. Dan kamu sebaiknya mulai bersihkan rak-rakmu. Terserah loh. Oh oh. Apa yang direncanakan si anak-nak kepada si anak bayi? Earponmu butuh potongan rambut. Musiku berhenti. Wow. Cukup. Aku ada di sini untuk menyelamatkan harimu. Tak boleh ada benda tajam anak muda. Jangan sedih. Aku punya earpon baru dengan casing nutella untukmu. Ini mengemaskan. Wow. Bagus kan? Sekarang untukmu. Potong rambut mainan ini. Wow. Baiklah. Akanku coba. Wow. Mainan ini menyenangkan. Menyenangkan. Aku adalah pengasuh yang baik. Anak-anak, kemarilah dan makan apel. Hah? Lihat tangan kotor kalian. Berhenti. Kenapa? Kenapa? Ayo kita lihat lebih dekat. Lihat ada kuman merayap di tangan kalian. Tak boleh menyentuh makanan sebelum mencuci tangan dengan sabun. Aku benci sabun. Aku akan segera kembali. Lihat begini cara mencuci tangan dengan sabun. Mudah sekali kan? Tanganku bersih. Aku tak mau cuci tangan. Donut? Aku mau satu. Tapi tanganku kotor. Ah, bukan masalah. Donut, akhirnya kau milikku. Oh-oh, donutnya jatuh. Eh, masih enak dimakan. Aduh, perutku sakit. Ada apa? Kamu makan dengan tangan kotor ya? Sepertinya kamu sakit. Apa yang harus kita lakukan? Sabun kaki Johnson? Aku punya ide. Akanku telpon mereka. Aku ingin pesan satu. Paketnya detang. Tadaa! Sabun berbentuk kaki. Keren! Akhirnya masalah selesai. Lebih menyenangkan membisikkan tangan dengan ini. Selesai. Tanganku bersih berkilau. Tampaknya garis-garis kita sedang berbuat sesuatu. Yum! Aku selalu ingin makan lipstick. Wow! Seperti Play-Doh. Sempurna. Ayo kembalikan. Cepat sembunyikan. Sekarang aku akan memakai lipstick. Kenapa ini? Mengapa seperti terhempas? Keduanya rusak? Siapa yang melakukan ini? Sepertinya kita menemukan pelakunya. Apakah garis-garis ini akan mendapat masalah? Ini adalah edisi terbatas. Tapi Mama tahu. Pelayan! Tidak perlu dijelaskan panjang lebarnya. Ini lipstick coklat raksasa. Pas untuk dimakan. Yum! Enak sekali! Oh tidak! Dia tidak salah. Saya juga merasa kagum. Kamu ingin menggunakan lipstick? Aku tahu. Aku juga bisa membuat lipstick. Tidak ada yang tidak bisa diperbaiki dengan sedikit nanotape. Aku akan potong sepotong dan mengisinya dengan spidol merah. Lalu membuat gulungan dari itu. Aku akan membuat yang lebih besar dengan spidol hitam kali ini. Masukkan gulungan merah ke dalam mie hitam. Dan voilah. Lipstick sebaik aslinya. Sementara itu, kebanyakan gula membuat perut garis kaya sakit. Sampai-sampai memerlukan bantuan khusus. Oh Tuhan! Memelukan sekali! Berbini tahu cara mengemudi. Tapi dia tidak tahu cara menghindari Squishy. Oh tidak! Mama! Ada apa sekarang, Mia? Aku mengemudi melintasi Squishy. Tidak masalah. Di sini kita punya banyak. Bagus! Berikan semuanya padaku. Airi terjun Squishy! Sangat memuaskan. Sekarang aku punya banyak untuk dihancurkan. Hei! Apa ini? Oh! Kalau saja aku punya beberapa Squishy untuk diperas. Oh sayang! Jangan bersedih! Aku tahu. Pertama, aku akan mengambil nanotape dan melipatnya menjadi dua. Lalu, aku akan memasukkan Orbeez jadangan ini ke dalam suntikan. Selanjutnya, peras Orbeez untuk mengisi nanotape sebanyak mungkin. Dan Squishy telur sudah siap. Ini dia. Wow! Ih, sangat memuaskan. Aku suka mainan Squish ini. Buah? Ih, gak mau. Tapi kamu harus mendapatkan vitaminmu. Oh, begitu ya. Aku tahu triknya. Alat semprot. Aku hanya perlu semangka dan menusuk alat itu ke dalamnya. Lalu mulai menyemprot. Semakin banyak buah, semakin baik. Jadi aku akan mengambil jeruk ini dan melakukan hal yang sama. Ini sayang. Oh, ini menyenangkan. Biar aku mencoba jeruk juga. Ini tidak buruk. Bagus. Sekarang mari kita buang makanan tak berguna ini. Oh, apa itu? Kaleng Pringles? Oh, tidak. Sudah kosong. Tapi bagaimana jika kita menggunakannya dengan cara tertentu? Cukup menusuk kaleng Pringles ke tengah semangka. Dan ketika kamu mengangkatnya, kamu mendapatkan bagian terbaik dari semangka. Ketika kita potong kecil-kecil, kita bisa membuat stik semangka. Camilan sempurna di hari panas. Begitu segar dan lezat. Wow, aku ter sabar untuk mencicipinya. Manis. Berkema di sekitar api unggun. Hingga teror muncul. Apakah itu monster cacik? Kalian ketipu. Ini cacing gami raksasa. Lucu. Ini camilan tengah malam, ya. Hmm, enak sekali. Wah, yang benar saja. Jadi ingin cacing gami juga. Apa yang kalian lihat? Cacing gami? Tapi mamahnya punya susu. Mamah punya ide. Pertama, tuangkan susu ke dalam wadah terpisah. Lalu campur dengan stik jelo. Dan pewarna makanan. Kemudian aduk dan tuang ke dalam gelas. Jangan lupa sedotannya. Biarkan mengeras. Lalu peras jelo keluar dari sedotan untuk membuatnya terlihat seperti cacing gami. Bukankah ini trik yang keren? Ini, nak. Lumayan. Kurang mengesankan. Tambah camilan untuk anakku. Kamu dapat Oreo kali ini. Kemah terbaik sepanjang masa. Yang benar. Kalian membuat anakku ngiler. Poh tanaman. Apa yang sedang dilakukan ibunya gadis miskin sekarang? Cukup ganti tanahnya dengan biskut hancur. Seperti ini. Lalu tutupi dengan cacing gami. Camilan kema paling mantap. Ini tidak terlalu buruk, kan? Hmm, sini aku coba. Wow, lezat sekali. Aku mau lagi. Camilan kema terbaik sepanjang masa. Apa dia sedang makan cacing? Ya Tuhan, jadi mua. Saatnya merawat kuku. Astaga, aku bosan. Oh, sebentar nyonya. Oh, dia menyinggalkan kuteks. Ini waktuku. Waktunya berlatih melukis kuku. Untungnya, ibu kaya sibuk membecah majalah sehingga tidak memperhatikan. Oh tidak, apa itu? Tangan saya terlihat seperti habis masuk ke dalam botol master. Ini, kemarikan itu. Apa yang telah kamu lakukan? Kita harus menghentikan teriakan ini. Tunggu, apakah itu tangan manekin? Lihat ini. Mari berlatih pada tangan ini. Pastikan kamu hanya melukis kuku, bukan jarinya. Aku iri. Nah sayang, mama lihat dulu apa yang bisa dilakukan. Apakah masih ada sedikit uang? Hmm, sepertinya kurang satu sen. Baiklah, aku kembali dengan alat khususku. Ini baru saja datang hari ini. Harus membuang kotak ini. Hei! Barang temuan adalah milik penemunya. Kotak, ya? Mama punya ide. Pertama, gambar tanganmu di atas kardus dan buat sayatan kecil di bagian kuku. Sekarang ambil selembar kertas dan potong menjadi strip. Masukkan strip-strip itu ke dalam sayatan dan lampirkan panjang yang berlebih di bagian belakang tangan. Voila! Tangan manekin DIY. Potong kuku itu dan cat juga. Mari gunakan penambah warna. Aku ingin warna yang berbeda. Wow, kamu bahkan bisa membuatnya lebih panjang. Dan potong lagi. Kita tidak perlu barang mewah untuk membuatnya berhasil. Aku harus mengeluarkannya. Wow, bahkan ingus garis kaya terlihat mewah. Aku juga ingin mencoba. Iuuh, ini hanya ingus biasa. Apa yang kalian lakukan di sana? Iuuh, Mia! Untuknya aku punya uang lebih untuk membereskan kekacauan ini. Coba, main ini saja. Wow, begitu banyak lendir keluar dari hidungnya. Aku mau main juga. Tidak boleh. Jangan sentuh. Sayang, jangan sedih. Tidak sopan. Mama akan pikirkan. Nah, lihat boneka pepa sobek ini. Pertama, kita lepaskan hidungnya. Dan pasangkan tali. Kemudian, isi kantong bening dengan lendir. Ungkus dengan rapi seperti squishy. Masukkan ke hidung. Lihat, slime ingus keluar dari hidung. Elastis. Mama punya hidung babi. Wow, lihat slime ini. Menjijikan. Aku suka, Mama. Video game dan makan berlebihan selalu berkaitan. Tapi lihatlah semua kekacauan ini. Yikes. Oh, Tuhan. Mia. Oh, tidak. Cepat. Aku harus membersihkannya semua. Untunglah aku punya alat peniup mini ini. Sayang, gunakan ini. Anginnya kencang. Ini di keyboard. Aku bisa dengan mudah menghilangkan semua remah roti. Wow. Keyboardku terlihat seperti baru. Sempurna. Sekarang aku bisa memulainya lagi. Apa? Hayley. Lihatlah kekacauan ini. Oh, jangan khawatir, Mom. Aku yang urus. Ini tidak akan berhasil. Mama harus melakukan sesuatu. Sebentar. Mama tahu. Mari kita tidak membuang semua lendir ini di bawah kursi. Campur semuanya. Oke, itu dia. Lendir ini sangat lengket hingga dapat menghilangkan semua remah roti. Lepaskan dengan lembut. Dan voilat. Semua remah rotinya hilang. Bersih-bersih, Ner. High five, Mama. Ya, Slip selalu menang. Memencet jerawat selalu memberikan kepuasan. Ini mulai membosankan. Aku kehabisan squishy jerawat untuk dipencet. Hah? Apakah itu jerawat besar di dahi ibu? Siap-siap jerawat. Mia datang untukmu. Hah? Apa yang ingin kamu lakukan pada wajahku, Mia? Mama cerminan dulu. Baik. Coba yang ini. Wow. Aku tidak sabar mencoba mainan ini. Aku harus menutupi jerawatku dengan riasan. Saatnya mencoba mainan ini. Cobut rambutnya. Ini sangat memuas, kan? Yes. Akhirnya tikus itu tertangkap. Mana rotinya? Aha. Roti isi tikus untuk makan siang. Tidak. Tidak. Aku ingin mainan itu. Oh, Hayley. Mama lihat dulu apa yang bisa dilakukan. Bolut untuk latihan penggunaan lipstick. Mama tahu. Mama akan segera kembali. Saya akan mengambil itu. Terima kasih. Nah, Mama akan melepaskan lipstick ini dan menambahkan rambut. Mama menggunakan kain kecil untuk itu. Harus dipotong pendek ya. Sempurna untuk Mommy Long Legs. Selanjutnya, isi balon dengan nanah jerawat palsu. Sepertinya Mommy Long Legs tidak akan senang dengan keputusan kosmetik ini. Ini sayang. Nikmatilah. Wow. Terlihat menyenangkan. Mari mulai dengan rambut. Jangan lupa memencet dirawatnya juga. Sangat memuaskan. Oh, yikes. Nandangnya mengenai ibu kaya. Oh, kamu? Maaf, ibu kaya. Apakah sudah siap disuntik? Dokter ini membuat Molly ketakutan. Hmm, yang mana sebaiknya saya gunakan? Ah, suntikan raksasa saja. Tidak. Menakutkan. Siap? Ayo kita mulai. Tidak. Kemana kamu pergi? Tolong. Jangan berharap. Ini akan membuatmu tetap di kursi itu dan tidak bisa lari lagi. Lepaskan. Apa yang kamu lakukan padanya? Lepaskan dia. Lepaskan dia. Berikan itu kepadaku. Ini menakutkan, bukan? Tunggu sebentar. Apakah itu unicorn? Saya akan mengubah ini menjadi suntikan unicorn. Bukankah itu sangat lucu? Tentu saja tidak menakutkan sama sekali. Walaupun ada carumnya. Lihat, ada unicorn yang ingin menciummu. Wow. Wah, semua selesai. Kamu pantas mendapatkan high five karena berani. Unicorn membosankan. Ouch. Tajam. Saatnya tidur atau saatnya camilan kelihatannya. Wow. Lihat jelek fokula itu. Nyam. Rasanya sangat manis. Molly. Apa yang terjadi dengan gigi kamu? Kamu harus menyikatnya sekarang. Tidak, terima kasih. Saya punya sikat gigi lucu. Lihat. Tidak mau. Bagaimana cara meyakinkannya? Oh, saya lupa kalau punya topi, Shrek. Shrek? Iya. Dia akan mendorong keluar pasta gigi untukmu. Jadi kamu harus mencobanya. Tidak mau. Oh ya, Tuhan. Apa yang harus kulakukan? Jangan khawatir. Saya punya ini. Baiklah. Lihat ini. Apa itu semangka dengan gigi? Apa itu? Tuhan semangka punya gigi berlubang. Jadi saya harus menyentikan gusinya dengan obat yang menjijikan. Lalu saya harus mencabut giginya dengan penjepit besar yang menakutkan ini. Tidak. Apakah kamu ingin hal yang sama terjadi padamu? Tidak. Berikan saya sikat giginya. Trik yang bagus, dok. Saya tidak ingin kehilangan gigi. Suara apa itu? Oh oh. Bagaimana jika itu adalah monster di bawah tempat tidur? Ada yang bergerak. Apa itu? Saya sangat takut. Tapi saya juga harus melihat. Ah. Tolong. Baiklah. Apa masalahnya di sini? Ada serpihan kayu. Sakit. Oh Tuhan. Itu landak. Si kecil ini tersesat. Bulu-bulu tajam. Saya rasa kamu tak bisa sekedar mencukur mereka. Kita akan mencabutnya dengan pinses. Itu terlihat menakutkan. Satu sudah keluar. Ini merepotkan. Berhenti. Mengapa kamu membawa gergaji? Pergi saja. Oh kasihan kamu. Yang kita butuhkan adalah kotak pertolongan pertama. Sundikan untuk lebih tepatnya. Saya akan menggunakannya untuk mengisah bulu-bulu tajam ini. Wah. Saya bahkan tak merasakan apa-apa. Tidak sakit. Tinggal sedikit lagi. Akhirnya semuanya sudah keluar. Wow. Kamu sangat keren, dokter. Kelapak tanganku aman untuk high five sekarang. Yay. High five. Itu saya, Mario. Saya akan naik ke atas dan mengalahkan bose. Saya datang untukmu, kura-kura jahat. Wow. Ada yang sedang ceria dan lagi mood menari-nari. Oh tidak. Mendara legoku. Molly menelan sebuah lego. Oh iya. Oh oh. Dokter jahat terlalu sibuk menari. Apa yang sedang terjadi? Oh tidak. Keluarkan itu, Molly. Kamu bisa melakukannya. Ih, kamu berhasil melakukannya. Oh. Oh. Ini menjijikan. Tunggu sebentar. Saya punya ide. Apakah itu cetakan blok lego? Oh. Saya akan mengisi cetakan ini dengan coklat beraroma blueberry. Setelah mengisinya, saya akan biarkan mereka mendingin hingga mengeras. Sekarang coklat legonya siap. Wow. Terlihat seperti lego asli. Bagian terbaiknya, kamu bisa memakannya. Saya juga bisa bermain dengannya. Oh, saya lapar. Saya bisa menggigitnya. Hmm. Ini coklat lego terbaik yang pernah ada. Enak kan? Hei, jangan disentuh. Dia dokter yang konyol, bukan? Saya datang tempat waktu untuk sebuah percobaan. Oh oh. Apakah ini gempa bumi? Oh, kasian Molly. Dia sakit. Sakit ya? Coba saya periksa. Oh, sungguh. Kamu sedang panas. Kamu harus minum pil lobat. Pilnya lebih besar dari wajah saya. Kamu harus meminumnya. Tidak, Be. Tidak. Eh, aku tahu. Lihat, Teddy sedang meminum pilnya. Tidak peduli. Oh tidak. Teddy jadi keras kepala. Kalau begitu, pantatnya dipasang selang. Obat harus melalui selang. Kamu juga mau. Berhenti menakut-takutinya. Tidak apa-apa. Teddy baik-baik saja. Saya punya ide yang lebih baik. Kami ber dan pisau bedah. Saya akan memotong gummy bear dan menyembunyikan pil di dalamnya. Oke, trik ini seharusnya berhasil. Ini Molly. Ambil permen. Wow, gummy bear. Enak sekali. Lihat kan? Trik saya lebih bagus. Ada yang habis main di kolam lumpur? Apakah yang lebih parah dari ini? Dia mengotori spray putih. Yeay, loncat, loncat, loncat. Loncat menyenangkan. Apa yang terjadi di sini? Begitu banyak lumpur di lantai. Oh, tidak. Tempat tidur. Terlalu banyak. Ini tidak baik. Kami akan membersihkanmu, gadis muda. Sikat dibor? Apa itu? Mari, kita bersihkan kakimu. Tidak, jauhkan itu. Kesini. Tenanglah, nak. Nak, nak, nak. Kita harus membersihkan keki kotor itu. Tertangkap. Hah? Saya punya ini. Nah, sepatu bot ini akan membersihkan kakimu. Saya hanya perlu mengisinya dengan spray. Lalu tambahkan mentos untuk sedikit ledakan berbuih. Ini hanya sedikit menggelitik. Wow, ini terasa luar biasa. Sekarang injek handuk untuk mengeringkan kakimu. Semuanya bersih. Tapi kita perlu melakukan sesuatu pada noda-noda itu. Apa mimpi buruk? Sebaiknya kamu mulai membersihkan diri, sobat. Oh, Nek. Ternyata betulan. Sudahkah kamu mengisi berkasnya? Semuanya baik di sini. Bagaimana denganmu? Ya, sudah selesai. Permen kena masuk ke saluran yang salah. Oh, tidak. Permen mendarat di rambut Molly. Oh, sia. Celaka. Sepertinya tidak akan mudah membersihkannya. Bagaimana cara mengikisnya? Aha. Saya akan memotong rambutnya saja. Apa yang akan kamu lakukan? Hampir. Ya ampun. Tidak. Apa? Aku mau mencoba menghilangkannya. Ini tidak membantu. Diam. Saya punya ide yang lebih baik. Bagaimana Coca-Cola bisa membantu? Cukup dengan merendam permen karet ke dalam soda, maka akan mudah melepas permen karet. Lihat? Tada. Mudah dilepaskan. Apa yang sedang terjadi? Oh, tidak apa-apa. Hanya mengisi berkas-berkasmu? Baiklah. Itu hampir berbahaya. Wow. Apakah itu lendir? Saya harus punya itu. Saya suka yang merah. Anak nakal. Rasanya tidak sabar untuk memakannya. Wow. Sangat berlendir. Saya yakin rasanya seperti stroberi. Hmm. Sungguh lezat. Ini adalah favorit baruku. Tunggu. Seharusnya ada empat. Oh, tidak. Kamu anak nakal. Ini bukan makanan. Lebih baik saya memasang tanda di sekitar tabung-tabung ini. Dilarang menyentuh dan tidak boleh dimakan. Jangan dipegang. Mari kita periksa kamu. Mengapa wajahmu terlihat murung? Aku ingin memakan lendir itu. Oh, tapi itu bukan makanan. Hmm. Mari kita membuat sesuatu. Saya butuh biji chia, air, pewarna makanan hijau, dan gula. Sekarang waktunya untuk mencapur semuanya. Lihatlah konsistensi lendirnya. Tada. Saya membuatkan muslim yang bisa dimakan. Wow. Ini terlihat lezat. Aku lebih suka ini daripada yang lain. Dia mau makannya lagi. Jerawat? Seseorang bangun pagi dan terpuruk. Tidak! Sepertinya harus saya yang pecahkan. Menjijikan. Beruntung aku punya pelindung wajah. Hah? Kita bisa bikin masker kecantikan buatmu. Tentu saja. Membuat masker wajah. Ayo tambahkan lidah buaya dan sedikit air. Apakah itu minuman soda jeruk? Saya rasa itu bukan ide yang baik. Hampir siap. Cukup tekan tombol dan biarkan mesin melakukan sihirnya. Tambahkan glitter dan mesin juga. Dia sedang membuat masker wajah atau premen sih? Sudah selesai. Penemuanku siap. Mari kita letakkan di wajahmu sekarang. Kamu akan menjadi baik seperti semula setelah beberapa waktu. Double Trouble? Oh siap. Apa yang sudah kamu lakukan? Sialan. Saya gagal. Oh Tuhan. Apa yang terjadi pada wajahmu? Duktanan tidak bertanggung jawab. Kulitnya menderita. Saya tahu apa yang harus dilakukan. Apa yang dilakukan dengan kol itu? Daun kol ini bisa menjadi masker wajah yang baik. Lebih sehat. Oke, sekarang kita tunggu. Siap. Berhasil. Lihat kulitmu yang mulus. Siapa yang butuh perawatan wajah saat punya sayuran? Saya selalu merasa pusing. Saya sangat lapar. Apakah itu lipstick? Saya ingin mencobanya. Tunggu sebentar. Apa yang gadis itu lakukan? Oh, saya ingin mencicipinya. Berikan saya sebentar ya. Hei, kamu tidak boleh makan lipstick. Cari sesuatu yang lain untuk dimakan. Seperti airpods ini. Lipstick lagi? Anak nakal ini? Tidak boleh. Kamu tidak boleh makan lipstick. Beruntung sekali. Saya punya sebatang coklat. Saya tidak mau coklat. Coklat dan lipstick? Saya tahu. Dokter ini sedang meracik sesuatu yang menarik. Saya harus menghancurkan coklat menjadi potongan kecil. Seperti itu. Lalu saya akan menuangkan semuanya ke dalam labu dan memanaskannya. Coklatnya meleleh dalam waktu singkat. Ya Tuhan, ini akan panas. Hampir selesai ya. Saya akan mengganti lipstick dengan coklat leleh. Kamu bahkan tidak akan bisa membedakannya. Lipstick coklat sudah siap untuk dimakan. Hah, itu melelahkan. Ini untukmu. Wow, terima kasih dokter. Saya terlihat cantik. Nyam. Dan perut saya kenyang. Itu camilan yang enak. Sepertinya ada permainan tarik-tarikan di sini. Gadis-gadis ini tidak mau berbagi pepapi. Ya milikku. Apa yang terjadi dengan lampu? Mama, ini sangat menakutkan. Biarkan mama berpikir. Dapat ide. Mengapa mama membutuhkan pepapi? Aku perlu mengeluarkan bagian isinya terlebih dahulu. Kemudian memasukkan lampu peri di dalamnya. Sekarang mari kita masukkan kembali semua isinya. Wow, pepapi menyala-nyala. Ini sangat gelap. Mama, aku sangat takut. Kita butuh cahaya. Oh, ini cemerlang. Lampu imut ini berubah warna setiap kali kamu memijatnya. Imut, lucu. Juga umpuk. Ibu-ibu kita selalu tahu cara menciptakan hari-hari menjadi ceria. Apa yang dilakukan gadis kaya kita? Jaring bola ini sangat meluncur. Aku juga mau. Aku ingin melihat bola di dalamnya. Oh, oh. Bolanya terbang. Bolanya mendarat di atasku. Wow, itu sangat berkilau. Serahkan bola itu. Itu bukan milikmu. Oh. Baru saja membersihkan mangkuk ikan. Hei, kamu tak boleh mengambil yang bukan milikmu. Oh, anak yang malam. Tunggu. Spons jaring dan gundukan kelereng. Aku tahu. Mana yang harus aku pilih? Kelereng merah lah yang aku pilih. Sekarang saatnya membuat keracinan. Potong selembar jaring dari spons. Dan masukkan kelereng ke dalamnya. Bungkus dengan baik dan pastikan itu aman dengan memanaskan jaring dengan catok rambut. Lakukan di kedua ujungnya. Tadaa. Mainan jaring bola dari kelereng. Ini yang aku inginkan. Terima kasih, Mama. Bagus sekali. Aku suka. Mama senang kamu suka. Gadis-gadis mulai bosan di ruang tunggu rumah sakit. Oh, Tuhan. Pria ini punya jerawat besar. Aku ingin memencetnya. Apa yang kamu lakukan? Jangan sentuh itu. Jerawat! Jangan. Berhenti mencoba memencet jerawatku. Kabur. Oh-oh. Ibu-ibu marah. Kamu tak seharusnya memencet jerawat orang asing. Apapun. Aku punya sesuatu untukmu. Ini bunika manusia perubah. Apa yang harus aku lakukan? Ini penjepit kikir. Keluarkan komedo-komedonya. Dia butuh bantuanmu. Wow, itu sangat keren. Ini sangat elastis. Aku ingin mengeluarkan lebih banyak. Ini sangat memengaskan. Apakah kamu sudah melakukannya? Wow, bagus sekali. Bagaimana denganku? Apa yang harus dilakukan? Aku tak punya gawai. Mama periksa atas ya. Ada sesuatu. Lem. Aku perlu memotong bagian atas batang lem. Lalu memungkusnya dengan plastik leng. Tekan semuanya seperti mainan play-doh. Anakku yang manis. Apa yang dilakukan? Ketika lem sudah datar, letakkan di atas lembar kertas dan gulung. Lipat sisinya. Dan tusuk lubang dengan jarum. Ketika kamu mau mencetnya, lem keluar seperti nanah jerawat. Pencet! Tidak mungkin. Jangan dilihat. Yeay, alat mencet jerawat milikku sendiri. Sekarang kamu jagoannya pemencet jerawat. Oh sayang, apakah ada sesuatu di balik daunan itu? Apakah kamu menengarnya? Mengapa daun-daun itu bergerak? Ayo kita periksa. Ini sangat menarik. Kita seharusnya menyentuhnya. Duri-duri tajam itu membuat gadis-gadis mendapat serpihan. Oh tidak, kalian mendapat serpihan. Mama! Serpihan? Ini keadaan darurat. Mama akan memanggil bantuan. Hah? Seperti suara helikopter? Tun keningen hati-hati. Tolong. Sebuah kit pertolongan pertama telah diterjunkan. Akhirnya, mereka menebatkan pompa yang aku minta. Mari kita lakukan. Karena, aku hanya akan memompas semua serpihanmu keluar. Cepat dan tanpa rasa sakit, kan? Sekarang aku merasa jauh lebih baik. Mama, tolong aku. Aku tahu. Aku punya kit pertolongan pertama yang lama di sini. Kita bisa menggunakan sebuah jarum suntik. Itu sangat menakutkan. Aku tak bisa melihatnya. Jangan takut. Ini akan cepat dan mudah. Lihat? Wow. Mama sudah bilang, tak ada yang perlu ditakuti. Aku sakit. Oh tidak, kita harus menghubungi dokter gigi. Tolong datang segera, dokter. Saya di sini. Tolong bantu anak saya. Oh Tuhan, saya melihat gigi yang rusak. Ini harus dicabut. Lakukan tanpa rasa sakit. Saya akan membayar lebih. Tanpa rasa sakit. Mari mulai. Saya akan menggunakan pinset untuk mencabut giginya. Tarik sedikit, dan giginya keluar. Yeay. Pilih gigi Anda pasti akan menyukainya. Mengapa kita tidak menyimpannya di dalam liontin untuk penyimpanan yang aman? Cukup masukkan gigi ke dalamnya. Gigi aman. Ini sangat cantik. Saya akan menjaga gigi ini dengan baik dan aman. Terima kasih, dokter. Hasilnya bagus. Gigiku sakit. Dokter, bisakah Anda membantu kami? Baik. Anda harus membayar terlebih dahulu. Pembayaran? Tapi saya tidak punya uang. Berfikir. Sebuah busut dan panah. Aku tapi, aku akan membungkus satu ujung benang di gigimu dan mengikat ujung yang lain ke panah. Saat kamu menembak, gigimu akan ikut tertarik. Saya tidak yakin bisa melakukannya. Kamu bisa. Apa-apalah. Berhasil. Gigiku sudah lepas. Tambahkan bagus. Yeay. Coba mau macet gigimu. Ini dia. Mari kita buat liontin. Ratakan gigi dalam cetakan dan isi dengan lem. Tambahkan sedikit glitter hijau dan campur semuanya. Kita harus menjaga agar tetap berkilau dengan sedikit glitter hijau juga. Liontin sudah siap. Sebuah liontin resin yang modis. Cobalah sekarang. Wow, aku jadi cantik. Aku adalah seorang fashionista. Apapun untuk anak mama. Wow, slime ini sangat besar. Ayo kita goyangkan. Seperti karpet ajaib. Berubah menjadi gelembung besar. Wow, sangat besar. Aku ingin menyentuhnya. Guys, pegangkan slime. Pakaian desainerku. Eh, apa ini? Lengket-lengket dan menjijikan. Pakaianku penuh lendin. Anak-anak! Apa yang kalian lakukan? Ah, aku tahu cara memperbaikinya. Klien! Untuk apa nanotap ini? Aku akan membuat bentuk irisan semangka menggunakan nanotap. Sekarang aku akan memasuki slime merah dan menguloni dengan baik. Tambahkan slime hijau di bagian atas. Voila! Slime semangka sangat lembut. Wow, aku suka. Aku bersenang-senang dengan mainan baru ini. Beda dengan anak miskin. Sekarang aku iri, mama. Aku ingin slime semangka. Aku tidak punya uang untuk membuatnya. Tunggu, semangka asli? Saat diimprovisasi. Pertama, aku ingin memotong kulit semangka menjadi potongan-potongan dan meletakkan di dalam blender. Biarkan berputar hingga semangka berubah menjadi jus. Dapatkan penyaring dan tuang jus semangka. Yang kita butuhkan hanyalah jusnya. Sekarang tambahkan sedikit mumut gelatin dan campur semuanya. Itu seharusnya cukup. Biarkan membeku dan selesai. Itu adalah jelis semangka. Aku tahu hanya terlalu besar. Jadi kita akan memotongnya menjadi dua dulu. Kemudian potong menjadi potongan-potongan. Lihat, sama seperti semangka asli. Lima poin untuk penyajian yang baik. Ini dia. Wow, jelis semangka. Aku bisa memakan yang sekaligus. Aku punya mainan yang camilan. Apa? Aku juga. Ah, aku tak bisa menggigitnya. Keluarga meski itu mengalahkanku lagi. Sayang, lihat. Mama membawa balon. Wow, boneka anjingku bisa menggunakan balon itu sebagai tali. Tunggu di sini. Makan camilan es krimmu. Yum. Oh, tidak. Balon-balon itu terbang menjauh dengan boneka anjing. Panis, ya? Tunggu. Anjingku! Anjingku terbang! Ini semua telah Mama. Mama harusnya tidak memberiku balon. Maaf. Biarkan Mama ganti. Mama tahu. Mama akan membelikanmu boneka anjing baru. Ini semua uangku. Ini Chase dari Paw Patrol. Tapi harganya 200 dolar. Aku rasa uangku cukup. Aku ingin membeli mainan Chase. Tolong. Maaf. Uangmu tidak cukup. Aku akan membayarnya. Wow, uang. Chase beliku. Kasihan kamu. Aku benar-benar ingin mainan itu. Aku kembali. Lihat apa yang mau bawa untukmu. Ini Chase dari Paw Patrol. Aku suka itu. Dia sahabat baruku. Mengapa anakku sedih? Kamu ingin mainan anjing, ya? Ayo kita lihat. Apakah itu anjing sungguhan? Kamu anjing yang malang. Kamu bisa mendapatkan perubahan penampilan. Kamu sekarang menjadi petugas Paw Patrol. Kamu suka? Ini adalah Chase sungguhan dari Paw Patrol. Aku suka dia. Kamu akan menjadi petugas yang hebat, teman. Saya tidak ingin permenjali beruang. Terlalu kecil. Terlalu kecil? Tidak masalah. Saya punya permenjali beruang yang lebih besar. Saya juga tak ingin yang itu. Masih tidak? Bagaimana dengan permenjali beruang ekstra besar? Masih terlalu kecil. Yang ini lebih berat daripada batu. Wow, itu yang saya inginkan. Mau-mau? Ini sangat besar. Nyam. Rasanya enak juga. Saya ingin permenjali beruang. Apa itu? Wow, makanan. Sadah. Saya tahu apa yang harus saya lakukan. Nah, bukankah itu bahan membuat permenjali beruang yang tak terbatas? Ibu miskin sedang licik dan mengambil sedikit. Sudah lengkap. Aku akan meletakannya dalam mangkuk besar dan menuang air panas di sekitarnya. Itu seharusnya cukup. Sekarang kita tunggu permen beruang gamih itu mencair. Lihat, ini mulai terlihat lezat. Dan itu akan berubah menjadi permenjali beruang raksasa. Ayo kita keluarkan recatakan. Oh iya, permenjali beruang raksasa yang bahagia untukmu. Ini luar biasa. Saya bahkan tak tahu harus gigit yang mana dulu. Telinga dulu. Rasanya manis. Dia punya telinga yang lezat. Mama senang kamu menyukainya. Membuat mama merasa nyaman ya. Kunjungan ke dokter bisa membosankan. Tapi tidak akan bosan kalau ada senotis, Scotty. Begitu banyak lendir. Iuuh, bu sekali. Cici. Dokter di tengah-tengah eksperimen. Tetapi lendir dalam labu reaksinya mungkin akan merusak semuanya. Oh tidak. Ini akan meledak. Tidak. Saya tidak percaya lendir itu masih bertahan kuat. Jelaka. Kamu. Anak mama. Apakah kamu berkelakuan baik saat mama pergi? Hah? Putrimu merusak segalanya. Lihat kelakuannya. Dan peralatan medisku. Dia pasti tidak. Saya paham. Kamu berdua ditangkap. Tidak. Tolong. Dan kamu akan membayar ini. Kami tidak bersalah. Aku perlu mencuci wajahku. Ya Tuhan. Hah? Mami. Ada apa? Molly. Coba mama lihat. Jerawat. Baiklah. Dengar. Mama akan memencetnya satu persatu. Tahan nafas ya. Bertahan. Ribut apa di sini? Kamu. Apa yang kamu lakukan? Ups. Maaf. Oh. Aku tahu apa yang akan ngelamatkanmu. Alat pemompa. Cukup tekan di atas jerawatnya. Dan mulai pempananannya keluar. Iuh. Aku posak hijau untuk sementara waktu. Dahiku jadi halus. Cerdas bukan? Ibu paling pintar di dunia. Kamu tidak akan bisa menebak di mana Molly menyembunyikan makanannya. Di toilet ada burger Pikachu. Laper. Hmm. Lezat. Bertel ini sangat renyah. Hah? Molly? Apa yang kamu makan? Burger Pikachu. Makanan sampah lagi? Cukuplah, nak. Mulai sekarang kamu harus makan sayur-sayuran. Kebetulan ada dokter di sini. Ikutlah denganku. Dok, bisakah Anda mengajari anakku cara makan sehat? Dia maunya makan junk food melulu. Gambir Pikachu. Apa rencana Pak Dokter? Lihatlah Pikachu ini. Dia sakit. Mau tahu mengapa? Kita akan membukanya untuk mencari tahu. Sayatan pada perut. Banyak cairan beracun keluar. Menjijikan. Semua ini karena makanan junk food. Sekarang mari kita bersihkan sebelum lanjut ke ekstrasi. Lihat. Pizza. Kentang goreng. Burger. Dan ukurannya besar juga. Bagaimana bisa muat? Aku akan menggantinya dengan brokoli. Air. Dan apel. Gips untuk menjahitnya kembali. Dan Pikachu kembali sehat dan kuat. Apakah kamu memperhatikan semuanya? Sekarang makan sayur. Mengerikan. Mama. Minta wortel itu. Aku mau jadi sehat dan kuat. Usaha bagus, Gari Super. Wow. Lihatlah ceri-ceri ini. Buah favoritku. Aku akan memakannya semua. Tak ada yang bisa menghentikanku. Oh-oh. Oh-oh. Awas tersedak. Molly. Kemari. Oh tidak. Ayo. Keluarkan. Dorong. Dan biji ceri pun terlempar. Wow. Terima kasih. Hujan peluru. Hujan peluru. Bersembunyi. Apakah sudah selesai? Aku baik-baik saja. Tarik nafas dalam-dalam. Apa yang harus kita lakukan? Lihat. Sebotol Coca-Cola. Mama akan meletakkan ceri di bibir botol ini. Lalu memasukkan sedotan untuk mendorong biji ceri keluar. Satu keluar, masih ada beberapa yang harus dilakukan. Tahu tidak Mama Ali dalam hal ini? Mama bisa melakukannya dengan mata tertutup. Wow. Terima kasih Mama. Biarkan kami keluar. Diamlah tetap di tempat. Awas. Aduh. Berani-beraninya kamu menyakiti anakku. Oh tidak. Ini keadaan darurat. Panggil dokter. Dokter, di sini. Masuklah dok. Sepertinya ada yang mendapat masalah ya. Jangan khawatir. Mesin naik seri ini akan memberi tahu kita apa yang salah dengan tanganmu. Oh, pergelenganmu patah. Patah? Oh tidak. Anakku yang malang. Apa harus dilakukan? Sayangnya kita harus memasang gips. Palu dan pahat. Jangan memukul aku. Ini akan cepat. Lihat, sudah selesai. Sangat tidak nyaman. Terima kasih dokter. Dia hanya perlu memakainya sebentar. Hah? Lepaskan. Jangan, Molly. Kamu melakukan dirimu sendiri. Bagaimana aku bisa main dengan gips? Biar mama pikirkan. Thanos punya gauntlet infiniti. Aku tahu. Aku akan mengubah gipsmu menjadi gauntlet infiniti. Wow. Aku punya kekuatan super. Aku ingin dokternya lenyap. Jangan. Apa yang telah kamu lakukan? Sekedar melenyapkan si dokter yang menakutkan itu. Wow. Molly membuat burger dari adonan mainan. Ini terlihat lezat. Saatnya mencicipi. Berhenti. Ya. Kamu tidak boleh memakan adonan mainan. Tidak boleh makan burger ini. Mama merusak mainanku. Mama tiga. Sekarang aku merasa bersawah. Berpikir. Ah. Mari kita buat adonan mainan yang bisa dimakan. Aku lapar. Hah? Apakah ini adonan mainan pizza? Aku bisa benar-benar memakannya. Nom. Rasanya luar biasa. Mama juga boleh gigit sedikit. Terima kasih, sayang. Enak. Ups. Mama belum selesai dengan urusan lain. Masuklah ke dalam selmu. Cepatlah. Aku tak punya waktu untuk orang yang lambat. Lihatlah tempat ini. Semuanya berantakan. Dan monster seperti apa yang terakhir menggunakan toilet ini? Instalasi listrik yang tidak aman. Oh, tidak. Putriku dan aku tak bisa tinggal di sini. Ah. Aku akan melindungimu. Tolong izinkan kami pergi. Kami tak bisa tinggal di sini. Bicara pada telapak tangan ini. Jawabannya adalah tidak. Bagaimana mereka bisa bertahan di penjara ini? Kokus. Ada yang mendekat. Troberi keluar. Legah sekali. Tisu korang. Aku tak tahu apa yang harus dilakukan dengan ini. Kamu lucu sekali. Kamu mencium bau itu. Itu bukan bau mama. Mama. Di sini. Seperti bau telur bosok. Tidak tahan. Astaga. Hei, apa bau itu berasal darimu? Mama periksa dulu. Ih, kamu tidak membersihkan pantatmu. Kembali ke sana. Ya Tuhan, kamu benar-benar meninggalkan bom di sini. Aku tidak tahu cara membersihkannya. Mama tak bisa mikir dengan bau seperti ini. Tunggu sebentar. Polisi itu tidak sadarkan diri. Dan ada balon-balon di sana. Sekarang saatnya. Sekarang bukan waktunya untuk pesta. Jadi apa rencana mama dengan balon-balon itu? Mama ajarkan cara membersihkan pantatmu. Nutella ini sebagai contoh. Dan oleskan di antara pipi balon. Lihat? Sekarang untuk membersihkannya. Lap kotoran tersebut dengan tisu. Setelah selesai. Lipat dengan rapi. Dan buang. Sekarang hiliranmu. Baiklah, aku coba. Lap seperti ini. Aku berhasil. Bagus. Jangan sampai ada pantat bau bosok lagi ya. Serpihan di bangku. Hati-hati. Hah? Papa, tolong. Jangan lari. Tunjukkan sini masalahnya. Oh, Tuhan. Dokter. Dokter. Tolong kami. Anak saya terluka. Apa yang bisa saya bantu? Anak saya tertusuk serpihan. Aku takut, dokter. Tertusuk serpihan, ya? Kami mungkin memerlukan ini dan itu. Aku akan masuk. Coba tunjukkan mana serpihannya. Jangan. Takut. Ini tidak bagus. Oh. Bagaimana dengan suntikan yang kamu pegang, dok? Apa yang sedang dilakukan Mama? Berbaliklah. Mama kan menarik itu. Kamu tidak akan merasa apa-apa saat suntikan ini menarik serpihan itu keluar. Hampir selesai. Sudah hilang. Serpihan besar yang jahat itu tidak akan menyakitimu lagi. Tidak sakit. Baiklah. Teguh saya di sini selesai. Mama mengerti, sayang. Ayo mendekat. Lengan diangkat. Aduh. Ini sakit. Berikutnya. Berikutnya. Siapa berikutnya? Apakah kamu gadis kecil? Mari. Aku takut. Oh, tidak. Suntikannya seperti jarum monstern. Siap. Tidak. Akan terasa seperti gigitan semut. Ada apa? Saya takut sama suntikan. Ini buruk. Bagaimana cara meyakinkan supaya mau divaksin? Hah? Jepit rambut bentuk kupu-kupu? Aku punya ide. Aku akan memasangnya pada jarum agar tak terlalu menakutkan. Wow. Ada kupu-kupu di atasku. Berhasil. Vaksinasi selesai. Tidak terlalu mengerikan, bukan? Giliran Anda, Pak Polisi. Saya? Eh, tidak. Lihat, kamu lebih berani daripada polisi itu. Apakah ikannya ini bahan dimasak? Aku tak bisa menggigitnya. Mama, ibu jariku sakit. Mengapa? Ada apa? Biarkan aku melihat. Ya ampun. Sepatunya pasti terlalu ketat. Jari-jari kakinya bengkak. Oh, tidak. Aku akan meniupnya agar lebih baik. Hah? Itu padut. Hai, Pak. Bisakah saya melihat balon-balon itu? Putriku sedih dan aku ingin membuatnya bahagia. Nah, kita tak bisa membiarkan yang merasa sedih. Aku akan menunjukkan padanya beberapa trik. Balon anjing harus membuatnya tersenyum. Cukup ringan trik-trik itu. Pergi ke selmu. Apa yang direncanakan oleh mama dengan balon-balon itu? Aku akan memotong bagian bibir balon. Dan membungkusnya di sekitar jari kaki Molly. Setiap jari mendapatkan balon. Ini berfungsi seperti pelindung insta. Sekarang kenakan sepatumu lagi. Nyaman, kan? Seperti aku berjalan di atas awan. Yeay! Nah, dia akan berlari keriring sepanjang malam. Oh, Tuhan. Sepertinya seseorang baru saja mandi dengan slime. Molly lagi pilut. Hah? Mama bersihkan slimenya dulu. Jangan khawatir. Ini ada sirup batuk. Tidak suka. Aku mau itu saja. Ini? Ini apa? Waktunya camilan. Aku tak sabar mencabut permen semprot ini. Ih, asam tapi enak. Hah? Sudah habis. Yah, selamat tinggal. Permen semprot? Terdengar seperti harta karun. Jekpot. Sudah habis. Tunggu dulu, mama punya ide yang lebih baik. Kamu ingin permen semprot, kan? Iya. Tutup matamu dulu. Baiklah. Mama akan menukar permen dengan sirup batuk. Ini dia. Hmm, enak. Dan pasti kamu akan merasa lebih baik dalam waktu singkat. Lollipopku bisa diberi taburan lemon. Aku suka bermain toilet. Tak sabar mencicipinya. Nyi pinya. Nyam. Oh tidak. Gigi Molly goyang. Apa yang terjadi? Gigimu yang malah. Kita harus mencabutnya segera. Oh tidak. Apa yang harus kulakukan? Aha. Tali. Kita akan melakukannya dengan cara lama. Mama akan melilitkan tali di sekitar gigimu. Dan mengikat ujung lainnya ke tiang penjara. Siap? Satu. Dua. Tiga. Pak polisi. Bantu. Pew, pew, pew. Hah? Kedengarannya panggilan darurat? Ketika polisi menarik gerbang, gigimu Molly juga ikut tercabut. Tapi menariknya bersamaan tidak direncanakan. Gigiku masih ada. Kegagalan epik. Pistol nerf. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Tolong jangan tembak. Peluru nerf lebih cepat. Jadi aku akan melingkari ujung lain tali di sekitar peluru. Kamu siap? Tembak. Berhasil. Gigi longgar sudah hilang. Mari mama lihat. Kerja bagus. Kamu sangat berani, sayang. Senang peluru itu langsung mengenai dinding. Sekarang mari kita panggil perikiki. Piknik hari ini benar-benar panas. Aku mau pergi main pasir. Panas sekali. Astaga. Terlalu panas. Kita harus melakukan sesuatu. Aha. Balon ini mungkin bisa berfungsi. Injak balon seolah akan memasukkan kaki ke sepatu. Dan kita kempeskan. Sandal instan. Tentu saja. Kita tidak boleh melupakan desain yang cute-cute. Nah, coba ke pasir lagi. Lumayan nyaman. Tebuk tangan buat mama yang pintar. Melanie harus membawa semua mainannya. Dan yang terakhir adalah boneka favoritnya. Sepertinya kamu membawa terlalu banyak mainan. Come on. Kenapa tidak bisa ditutup? Haaah. Ini mustahil. Hah? Bonekaku rusak tergenjat. Ada apa? Bonekamu? Anak mama yang malang. Mungkin kita bisa perbaiki. Kita membutuhkan plan B. Buku cerita monster. Oh, mama tahu. Yang pertama-tama, kita harus memotong ikatan rambutnya. Lalu kepalanya dimasukkan ke dalam pleidoh. Bula raksasa ini membutuhkan kaki tangan. Bonekanya bisa mendonasikan seluruh tubuhnya ya. Sekarang, potong bentuk bundar dari bagian depan. Sekarang, aksi mewarnai. Warna pink. Apa bisa salah? Tambahkan tandung. Mata yang sangat besar dan gulung mata. Sekarang, kita punya monster cantik. Lihat nih. Ada pacarnya Mike Wazowski. Wow. Sekarang, mereka sudah siap melakukan perjalanan ke pantai. Waktunya ngemil. Strawberry. Kesukaan aku. Oh, rasanya mau BAB. Toiletnya mana? Kesemak-semak saja. Sana-sana. Rasanya seperti ada yang sedang mengintai. Halo? Siapa di situ? Tidak jadi. Aku tidak mau BAB di semak-semak. Takut dimakan monster. Lalu kamu mau BAB di mana? Tunggu dulu. Kursi camping? Aku tahu. Ayo kita buat toilet. Aku butuh kater untuk membuang lubang segi empat di kursi. Cilupan. Tambah plastik ke lubang. Dan toilet DIY sudah siap. Silahkan dicoba. Saya butuh privacy, please. Mama pergi dulu. No problem. Tinggal ditambahkan Gordon kamerah mandi. Nice. Thanks, Mama. Balak. Tidak boleh membawa makanan ke pesawat. Cepat-cepat. Melanie tidak boleh membawa skittles. Bagaimana cara kamu masuk ke dalamnya? Oh, aku tahu. Ada ide. Masker wajah. Perhatikan. Kita akan menyembunyikan skittles di dalam masker wajah. Lalu dijilat sedikit agar benar-benar lengket. Betulan. Wow. Maskernya luar biasa. Cek das tidak? Ayo. Kita bakalan terlambat pada malam spesial kami. Tidak ada skittles. Tidak boleh membawa makanan di pesawat. Kami tidak membawa makanan. Kami hanya sakit. Taulah. Kita lihat saja dulu. Bagus sekali. Lolos. Rasanya tidak percaya. Yat itu bisa dipakai. Bosan. Apa yang bisa dilakukan di sini? Rasanya aku mau gila. Oh. Paspor? Itu seperti buku mau warnai. Rasanya itu ide buruk. Apa yang dia gambar di foto paspor pria itu? Jangan. Oh-oh. Apa yang telah kamu lakukan pada fotoku? Kamu. Jangan pupuk. Bangkan anak saya. Apa yang kamu lakukan? Saya bosan. Saya ingin mewarnai sesuatu. Mengwarnai. Hah? Hmm. Kotak? Aku tahu apa yang harus dilakukan. Mama akan menggambar panda lucu di kardus. Mulai dari kepala dan telinga. Sekarang matanya. Dan muka smiley cute. Sempurna. Sekarang waktunya menambahkan buku pewarna. Dan sudah waktunya isolasi pada buku perwarna. Kamu memiliki berbagai binatang untuk dipilih. Wow, ini keren sekali. Bisa. Bagian terbaiknya adalah bisa dihapus, lalu diwarnai lagi bila kamu ingin mengganti dengan warna lain. Aku tidak akan pernah bosan kalau begini. Lepaskan pelampungnya supaya mama bisa pasangkan topi. Kemari ikan kecil mama. Jangan! Jangan duduk di pelampung! Kunci air terlalu tajam. Dan pelampung pun terletus. Hah? Oh tidak. Apakah ini punyamu? Maaf, maaf. Kamu, lihat ini pekerjaanmu. Tunggu. Aku tahu cara memperbaikinya dengan catok rambut. Cukup lipat selembar kertas di lubang. Dan panaskan lalu tutup. Sekarang ditiup. Kamu bisa melakukannya. Dan si pelampung bagus lagi. Perjalanan pantai ini tidaklah sekacau pikiran. Nah, hukuman untuk ayah adalah mengangkat semua tersendirian. Tinggal satu langkah terakhir. Kasih dari pasir bakalan sempurna. Oh-oh, ayah mendekat. Oh, tidak. Istanaku rusak. Waduh, mama bakalan marah besar. Ayah akan memperbaikinya, oke? Diam ya. Ayahku mata merusak. Bukan begitu caranya. Berpikir. Oh, ayah tahu. Ini sempurna. Catakan pasir bentuk bebek. Kwek-kwek. Masukkan air ke dalam gawai dan poil lah. Catakannya ada bermacam-macam. Wow, mainan ini seru. Jadi. Horsi. Horsi. Ayah terselamatkan dari kemurkaan mama. Horsi. Horsi. Don't you stop. Horsi hampir saja salto masuk ke dalam toilet bau. Nilai 10 untuk tindakan ini. Kudaku. Iyuh. Menjijikan. Tidak ada jalan lain. Harus diambil. Pengorbanan menjadi seorang ibu. Yikes. Kuda itu butuh mandi. Dibersihkan dulu ya. Pita. Mama punya ide lebih bagus. Ayo kita letakkan si Horsi lalu mulai membersihkan slime yang lengket di rambutnya. Kemudian jerawatnya kita pecahkan. Mulai ekornya dan surahnya panjang-panjang. Ayo celupkan si kuda ke cat warna putih. Nah, dia jadi warna susu. Waktunya makeover full body. Surah dan ekornya kita ubah menjadi warna pelangi. Terakhir kita tambahkan tanduk emas. Lihatlah unicorn kita. Dia sudah siap untuk berjalan di atas pelangi bersama si Barbie. Wow, itu kelihatan lebih cantik daripada kuda biasa. Thanks, Mama. Makan anggur sambil kita menunggu keberangkatan. Wah. Rasanya enak. Thanks, Mama. Hah? Coklat? No, coklat ini enak sekali. Jauh lebih enak daripada anggur. Kok dia bisa dapat permen? Mama, aku juga mau permen. Pria ini benar-benar tahu cara pamer. Permisi, Mister. Apa kami boleh makan permen? Tentu saja. Sayangnya hanya tinggal bungkusnya saja. Begini lebih bagus. Masukkan anggur dan anggap saja ini permen. Ini? Coba dulu ya. Permen rasa anggur. Terima kasih, Mama. Hampir tidak percaya. Ternyata berhasil. Oh, tidak. Aku tidak bisa melihat. Oh, awas. Oh, lututku berdarah. Kamu baik-baik saja. Apa itu? Ah, lalu banyak darah. Tidak apa-apa. Saya yakin punya plaster band-aid dalam tas. Hah? Apakah ini pelampung stik kecil? Ups, itu tampon. Tunggu dulu. Mama punya ide. Tamponnya kita buka hati-hati. Lalu poliskan geluka. Lalu diikat di sekitar kaki. Jadi pengganti plaster. Ayo. Pisangnya tidak sampai. Belum berhasil. Oh, apakah itu permainan? Lepas sekali. Aku punya ide. Loncat ke atas pair lalu lompat naik. Wiii. Wiii. Dapat. Wuuu. Apakah ada gawai khusus untuk mengepas pisang? Ini kelihatan seperti harta karun gulali. Di dalamnya ada kepala Barbie. Cantik sekali. Lihat, ayah. Ayah dapat ide. Kepala Barbie ayah pasangkan ke kepala Odol. Oh, wow. Barbie sekarang bisa membantu menuang Odol. Ini benar-benar bisa membuat kalian tersenyum manis seperti si Barbie. Malam yang hening. Tiba-tiba Melanie bangun oleh monster bayangan. Ayah, bangun. Ada monster. Monster? Aaaaah, pergi monster. Aaaaah, pergi monster. Apaan? Monster, di belakang mama. Jangan. Kalian ini, itu hanya di daunan. Tapi sudah terlanjur takut mau tidur. Mama harus memikirkan sesuatu. Aha, kaleng Coca-Cola ini memberiku ide. Pertama, gambar kelinci disematkan sekeliling kaleng. Lalu membuat lubang-lubang untuk membentuk kelinci. Gambarnya lalu dilepas. Dan masukkan ke dalam kaleng. Jadi lampu malam. Tentu saja, lampu Melanie ini adalah versi unicorn spesial. Wow, aku sangat suka unicorn. Ini akan membuatku tertidur. Dan ayah membuat yang bergambar anak kucing. Ayo, bobo lagi. Wow, lihatlah gunung pasir itu. Ayo kita tuang air ke gunung merapi. Ada sesuatu tersembunyi di dalamnya. Kira-kira apa ya? Hanya ada satu cara untuk mengetahuinya. Pup. Eww, cara Jitu menghasilkan keseruan. Wow, pataharinya panas luar biasa. Anyway. La la la. Hah? Mama, kulitku terbakar. Rasanya sakit. Kamu gosong. Eww, aw. Jangan disentuh. Apa yang bisa kita lakukan? Oh, ada lidah buaya. Dan pisau. Mama akan memotong lidah buaya di tengah-tengah untuk mengambil dagingnya. Mama akan mengambil daun dan menepuk kulit-kulit yang terbakar dengan ini. Lidah buaya akan membuatnya berkurang tentunya. Berhasil. Kulitku serasa dingin. Jaga-jaga buat safety. Mulai sekarang jangan lupa memakai topi. Bermain tanah itu adalah permainan luar rumah yang paling disukai, Melanie. Oh, permain. Eeh, jangan. Tanganmu kotor. Jangan. Jangan. Jangan makan permainan itu. Coba lihat tanganmu kotor begini. Cuci tangan dulu. Balas, ah. Aku tahu. Washtafelnya harus dibuat lebih seru. Gambar cebung kecil yang banyak. Cebungnya masuk ke dalam bumbungan air. Selamat tinggal, kecebung. Wow, teren. Sini aku bantu dorong mereka ke bumbungan air. Kalau sudah begitu, mending sekalian cuci tangan ya. Bagus, ayah.